Terima kasih telah menonton Oke, baiklah hari ini kita akan belajar biologi molekuler, tatap muka yang kelima Tentang biologi molekuler dan genetika Jadi kita kemarin sudah belajar sel ya, sel itu bagian terkecil dari makhluk hidup Ternyata meskipun bagian terkecil dia masih memiliki organel-organel Dan organelnya itu ada membran plasma yang kita pelajari kemarin Ada struktur fosfolipid bilayer, ada sitoplasma atau sitosol Ada yang mengandung hereditas, gen, DNA, ini di mana letaknya? Yang bagian tengah sendiri yang mengatur semua aktivitas sel Dia adalah bagian nukleus Hari ini kita belajar hereditas Hereditas ini adalah sifat yang diturunkan dari induk, orang tuanya Orang tua ini bisa ayah, bisa ibu kepada anaknya Jadi 50-50 persen ya, saham dari ayah 50 persen, saham dari ibu 50 persen Hereditas ini tersimpan dalam gen dan DNA Kemudian kita juga akan mempelajari fungsi gen Apakah gen hanya untuk menurunkan sifat dari orang tua ke anaknya Atau juga untuk sintesis protein Atau ada fungsi yang tersembunyi lagi dari gen Nanti kita akan belajar bersama-sama Jadi hereditas, banyak yang bertanya-tanya ya Apa itu hereditas? Hereditas ini adalah sifat yang diturunkan dari orang tua ke anaknya Melalui pewarisan sifat Nah gen ini letaknya ada di kromosom Jadi kromosom nanti akan kita pelajari ya Kromosom ini bentuknya seperti ada bulat di tengah namanya centromeric Kemudian ada beberapa lengan, ada dua lengan Kemudian lengannya ini mengandung benang-benang kromatin Yang grunel-grunel itu Nah benang-benang kromatin itu isinya adalah gen Gen ini adalah potongan dari DNA Jadi ilmu yang mempelajari tentang penurunan sifat Hereditas dan variasi Sifat-sifat kan bervariasi ya Menurun dari orang tua ke anaknya ini dipelajari dalam ilmu genetika Jadi dalam kromosom ini mengandung gen Gen tersusun dari DNA Nah keturunan akan identik Jadi sel itu membelahnya secara mitosis dan meiosis Kalau pembelahan mitosis ini terjadi pada sel somatis Atau sel tubuh manusia Keturunan yang dibentuk adalah dari sel tersebut adalah identik Sama persis dengan orang tuanya Kemudian reproduksi seksual ini merupakan kombinasi gen-gen Yang berasal dari kedua orang tuanya yang berbeda Jadi reproduksi seksual ini pembelahannya namanya adalah pembelahan secara meiosis Nanti akan kita pelajari juga ya Di siklus sel Kemudian keturunan dengan sifat genetik yang berbeda Itu merupakan gabungan dari kedua orang tuanya Apa itu gen? Jadi percobaan dari Bradley dan Tatum pada strain mutan neurospora Dia memunculkan hipotesis satu gen satu enzim Tapi kemudian dimodifikasi satu gen adalah satu polipeptida Jadi gen ini menentukan urutan asam amino dalam rantai polipeptidanya Nah sekarang DNA Jadi potongan dari gen Itu namanya adalah DNA DNA ini materi genetik Jadi TH Morgan menunjukkan bahwa gen berada dalam kromosom Kromosom ini letaknya di mana? Di dalam nukleus Nukleus itu di mana? Di dalam sel Jadi DNA ini letaknya di dalam sel Sel yang mana? Di dalam nukleus Nukleus bagiannya mana? Di bagian kromosomnya Jadi DNA ini Deoxyribonucleid asid adalah Merupakan materi genetik TH Morgan menunjukkan bahwa gen berada dalam kromosom Kemudian komponen kimiawi kromosom adalah DNA dan protein Kemudian Griffith melakukan asimilasi Bahwa DNA ini yang menyebabkan perubahan fenotip dan genotip Apa itu fenotip? Fenotip ini adalah sifat yang bisa diamati dari luar Misalnya matanya bulat, matanya sipit, rambutnya lurus, rambutnya keriting, rambutnya hitam, rambutnya putih Itu fenotip yang bisa terlihat dari luar Nah sifat yang terlihat dari luar ini disebabkan oleh genotip Genotip ini yang tidak terlihat dari luar, yang tersembunyi Jadi berupa simbol-simbol yang ada di lansir Kemudian Watson dan Crick ini menemukan adanya struktur helix ganda Dengan cara membuat Membuat model yang sesuai dengan data sinar X Jadi DNA ini tersusun dari dua rantai gula atau deoksirubosa Fosfat antipararel yang menggulung, menggelitik di bagian luar molekulnya Dan basa nitrokin Ini adalah struktur DNA yang diajukan oleh Watson dan Crick Jadi di situ ada yang namanya gula Gulanya yang ini ya, yang warna biru ini ya Gulanya gula deoksirubosa Kemudian di sini ada posfat PO4, ini P dikelilingi dengan 4O Dan ada ini basa nitrokin Basa nitrokin ini ada dua Yaitu purin dan pirimidin Purin itu adenin dan timin Purin itu adenin dan guanin Pirimidin, timin dan sitosin Jadi kalau A Adenin itu selalu berikatan dengan T Untuk guanin selalu berikatan dengan C Jadi ibu ulangi lagi ya Kalau ada tes DNA yang Orang-orang seling bilang itu ya Untuk mengetahui apakah benar ini anaknya si A atau si B gitu ya Kemudian untuk identifikasi forensik Apa betul jasadnya ini adalah masih berkerapat dengan CX Itu bisa menggunakan model DNA DNA itu adalah Deoksiribonucleid acid Jadi asam nukleat yang gulanya ini adalah Deoksiribosa Ini namanya yang biru adalah gula deoksiribosa Dia berikatan dengan basa nitrokin Dan berikatan dengan fosfat Fosfatnya PO4 Ini namanya basa nitrokin ya Basa nitrokin itu ada purin Ada pirimidin Purin itu adalah adenin Adenin itu yang mana yang seperti ini strukturnya Guanin yang mana yang seperti ini strukturnya Pirimidin, timin Timin itu yang mana yang ini Dan sitosin A selalu berikatan dengan T Dan G selalu berikatan dengan C Jadi purin selalu berikatan dengan pirimidin Bisa dipahami ya Bisa bu Lanjutkan Nah ini adalah model DNA Yang diajukan oleh Watson dan Grit Jadi dia adalah Cobel helix Atau rantai ganda Dia adalah double helix atau rantai ganda Jadi kalau ini strukturnya yang double helix Ini dijadikan dua dimensi begini ya Strukturnya yang pertama adalah fosfat Gula Deoksiriposa dan basa nitrokin Basa nitrokin ada timin Timin selalu berikatan dengan adenin Dan guanin selalu berikatan dengan sitosin Sitosin selalu berikatan dengan guanin Dan adenin selalu berikatan dengan timin Nah ini seperti ini struktur tiga dimensinya Ada-ada bisa membuat struktur model DNA tiga dimensi ya Nanti dalam praktikum online Waktunya mengerjakan adalah satu bulan Boleh modelnya seperti ini Atau mungkin download di internet Seperti apa modelnya yang mudah Dari bahan-bahan bekas saja ya Nanti tutorial pembuatannya juga di Di youtube kan Dibuat video di youtube gitu Oke apa itu fungsi gen Kalau tadi sudah kenal dengan DNA ya DNA itu deoksiriponuklid asid Terdiri dari fosfat Gula deoksiriposa dan basa nitrokin Basa nitrokin ada empat ya Jangan lupa purin dan pirimidin Purin ada adenin dan guanin Kemudian ada timin dan sitosin Kemudian ini adalah fungsi dari gen Gen ini letaknya di dalam kromosom Dan bertanggung jawab untuk menurutkan sifat pada keturunannya Ken adalah segmen atau potongan dari DNA Kemudian locus gen merupakan lokasi spesifik gen dalam kromosom Ini daftar pusakanya Kalau ada pertanyaan silahkan Silahkan bertanya langsung di sini Atau masih ada yang kurang jelas Bisa juga di kolom chat ya Masih bingung Silahkan bertanya Boleh di kolom chat ya Jadi ibu ulangi lagi Tadi kita sudah belajar tentang gen, DNA, dan kromosom Jadi gen adalah potongan dari DNA DNA ini apa? Ya seperti simbol-simbol itu tadi ya Adenin, guanin, timin, sitosin, ada basa pirimidin Ada basa purin, ada gula deoksiriposa Ada fosfat Kemudian letaknya ini di dalam kromosom Kromosom itu adanya di dalam sel Dalam inti sel Ya silahkan Nilainya 100 bagi yang bertanya Untuk nilai keaktifan Silahkan bertanya Mbak Anggun Silahkan bertanya Belum Irvi Silahkan bertanya Kenapa? Fungsi kromosom Fungsi kromosom Jadi kromosom ini fungsinya adalah Untuk ini Pembelahan misalnya Dalam waktu pembelahan Dia akan membantu gelondong-gelondong pembelahan Jadi kromosom ini Dia mengandung gen dan juga mengandung DNA Yang mana kita tahu gen dan DNA ini adalah fungsinya untuk Menurunkan sifat Kemudian dia juga untuk mengontrol Mengontrol sintesis protein Jadi protein Mau mon sintesi protein apa? Pasti DNA dulu yang memerintahkannya Baru kemudian ke mRNA TRNA Baru jadi protein Seperti itu Kromosom ini juga berperan dalam pembelahan sel Gelondong-gelondongnya akan menebal Ketika ada pembelahan sel Seperti itu Apakah sudah jelas Mbak Irvi? Kemudian Mbak Nadia bertanya Bagaimana DNA secara bersama-sama membentuk kromosom? Jadi DNA ini ikatannya adalah double helix Jadi seperti benang itu Nguruntol-nguruntol Namanya benang kromatin Kemudian benang kromatin ini Menjadi sebuah kromosom Begitu Mbak Nadia Bisa dipahami? Baik Bu Permisi Ibu Ya silahkan Mas Luis Jika genotip itu kan bisa diamati Dari luar genotipnya rambut Model mata Kalau genotip itu Bagaimana caranya untuk bisa melihat Bu? Genotip ini yang tersimpan di dalam gen Cara melihatnya dengan PCR Tahu PCR ya? Polymer Regen Polymerase Jadi nanti ada kode-kodenya gitu A, G, C Seperti itu melihatnya Dengan kode-kode seperti itu Nanti kodenya dicocokkan dengan primer Ini cocok dengan keluarga atau kerabat Siapa? Kalau berkerabat itu pasti Akan mirip Rantai dari genotipnya itu mirip gitu Mas Luis Kalau kita dulu belajar pas SMA Itu misalnya kalau bulat Ditandakan dengan B besar B besar gitu ya Kalau mata sipit B besar B kecil B kecil Kalau misalnya yang ada yang resesif Itu urusnya kecil Masih ingat pelajaran SMP seperti itu? Anak genotipnya? Sudah jelas Mas Luis? Ini lho Pak Ini lho Pak Sudah Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya Ibu Ya boleh Biasanya itu Biasanya itu kalau kayak ada kecelakaan Apa itu pesawat jatuh itu Biasanya kayak keluarga itu diminta untuk Kayak ngasih sampel dari sikat gigi Kayak gitu itu fungsinya kayak untuk apa? Nah jadi gen kan tadi DNA gen tersimpan di dalam sel ya Sikat gigi mungkin ada darahnya Atau ada sel epitelnya Begitu jadi itu untuk mencari sampel sel dari si orang tersebut Jadi untuk dicocokkan apakah benar ini orangnya yang sama dengan DNA Kalau DNAnya sama berarti adalah orangnya yang sama Karena DNA ini susunannya sangat unik Setiap orang itu memiliki susunan DNA yang sendiri Tetapi kalau berkerapat atau bersaudara itu susunannya akan mirip Jadi antara 90% mirip gitu nanti susunan basa nitrogen Seperti itu Mas Lulus Jadi tujuannya apa ya itu tadi Untuk mengetahui adanya sel dalam Sampelnya kan boleh dari rambut Rambut ini kan akarnya itu ada selnya ya Kan sel ada di seluruh tubuh kita Mungkin potongan kulit kita itu juga disitu ada selnya loh Darah kita disitu juga ada selnya Pasti ada DNAnya Seperti itu Mas Lulus Apakah sudah jelas? Sudah terima kasih Ibu Ya sama-sama Sudah? Siapa yang mau bertanya? Saya ingin bertanya Silahkan Mbak Nafis Ya Apakah proses metabolisme itu dapat mempengaruhi bentuk dan aktivitas DNA ya Bu? Kemungkinan besar iya Mbak Nafis Jadi metabolisme ini bisa mempengaruhi DNA Karena apa? DNA ini sangat mudah sekali bermutasi Misalnya kena bahan kimia Kena mikrobiologi Misalnya kena virus Misalnya kena paparan sinar radiasi Maka DNA ini pastinya akan berubah Nah mutasi ini Kebanyakan ada yang menguntungkan ya Tapi kebanyakan merugikan Misalnya nanti bisa menyebabkan kanker Kalau terpapar bahan-bahan kimia Atau terpapar sinar radiasi Ataupun makan makanan yang mengandung Kandungan karsinogen Atau zat-zat penyebab kanker Otomatis Ya Sebagian besar memang berpengaruh Mbak Nafis Terima kasih Ibu Sama-sama Ada lagi yang mau bertanya? Ibu maaf Aku mau nanya dong Silahkan Kayak diabetes atau jantung itu kan biasanya Ada orang yang bilang turunan Apakah itu dari gen gen ini? Iya Jadi gen ini memang menurun Nah yang diturunkan kan gak hanya yang bagus-bagus saja ya Tapi ada juga penyakit juga diturunkan Misalnya seperti ini talasemia Sindrom down Nah itu karena kesalahan gerumusun Juga bisa diturunkan juga Gitu Mbak Irvi Apakah sudah jelas Mbak Irvi? Sudah Terima kasih Sama-sama Ada lagi? Nanti yang bertanya-tanya tadi Lupa Ketik aja di kolom komentar ya Nanti biar Ibu rekap yang bertanya Tadi ada Mbak Nafis Tapi yang lain Mas Louis Nanti ini Ngetik lagi ya di kolom komentar Google Classroom ya Dengan pertanyaan yang sama gak apa-apa Biar nanti Ibu rekap Dapat nilai 100 Baiklah untuk hari ini Oh ini ada pertanyaan dari Mbak Yenita ya Mbak Yenita bertanya Rantai polipeptida itu terdiri dari apa saja? Polipeptida Jadi dia adalah gabungan dari peptida Peptida yang sangat banyak sekali Peptida ini adalah Asam amino Nanti di pelajaran biokimia Nanti ada rumus strukturnya Nanti kita pelajari itu disitu ya Oke baiklah Semoga ilmu yang kita pelajari ini bermanfaat ya Kurang lebih Ibu mohon maaf Tetap semangat Nanti tugasnya Ibu Saya raja ya di Praktikum online ya Kan ini biologi ini ada teori ada praktikum Praktikumnya yang gak bisa kelep Ya aja kita praktikum di rumah aja Tapi yang kelep Nanti khusus yang di Malang aja ya Kalau luar Malang Bolehlah gak hadir disini Yang di Malang aja kita nanti Praktikum online di lab Dengan menggunakan mikroskop Nanti kita mengamati sel Cara menggunakan mikroskop seperti apa Nanti kita videokan Dan kita share ke teman-teman yang Jauh ya Misalnya ada di Kalimantan Ada di Batang Ada di Bandung Boleh gak hadir disini Nanti lihat aja video dari teman-temannya itu Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat siang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Terima kasih ibu Selamat siang ibu Terima kasih